oke halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya kali ini saya berada di stasiun Kiara Condong, Bandung tepatnya di skybridge-nya teman-teman video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yaitu naik lokal dari Jakarta ke Bandung nah ternyata keluar dari lokal itu bisa langsung naik ke skybridge dan langsung boarding di dalam skybridge-nya teman-teman sehingga aku tidak opening di depan stasiun Kiara Condong ya disini aku opening di dalam skybridge di ruang tunggunya nah pada video kali ini aku akan naik kereta pi Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong ke Yogyakarta loh kok ke Yogyakarta teman-teman jadi perjalanan kali ini aku naik ke Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong ke Kuto Warjo kemudian nanti oper naik kereta pi Pramex dari Kuto Warjo ke Yogyakarta harga kereta pi Kuto Jaya Selatan Rp62.000 dan Pramex itu harganya Rp8.000 jadi di total Rp70.000 saja teman-teman murah banget bahkan termurah dari Bandung ke Jogja penasaran gimana? oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai nah ini dia aku sekarang ada di skybridge yang baru saja dioperasikan teman-teman terakhir aku lewat stasiun Kiara Condong ini masih proses pembangunan sekarang udah beroperasi nah tadi aku naik kereta pi lokal ada di peron 1 sana teman-teman di sebelah sana dan untuk kereta pi jarak jauh Kuto Jaya Selatan yang saya naiki nanti bakal tersedia di jalur 6 tadi aku dari jalur 1 itu bisa naik ke skybridge dan ternyata bisa langsung boarding kereta pi jarak jauh disini teman-teman nah itu ada tempat boardingnya khusus untuk yang lanjutan dari kereta pi lokal nah ini dia ruang tunggunya teman-teman aku kurang tahu sih bisa keluar ke stasiun atau tidak soalnya posisiku sekarang ini udah boarding teman-teman dan untuk kereta pi Kuto Jaya Selatan yang aku naiki akan berangkat dari Kiara Condong jam 20.50 sekarang jam 19.25 masih kurang lebih 1 jam 25 menit lagi masih lama teman-teman menurutku rada aneh ada boarding di skybridge yang bisa naik disini cuma penumpang yang udah mempunyai tiket seumpama ada kereta pi lokal yang pengen keluar lewat pintu utara disini itu tidak bisa teman-teman soalnya yang lewat sini udah wajib harus mempunyai tiket soalnya disana itu ada boarding pengen kursi tadi keluar lokal keluar lewat pintu utara kemudian boarding di bawah di pintu utara teman-teman tapi ternyata tidak bisa walah boardingnya di skybridge aneh juga ya tidak seperti stasiun-stasiun lain seperti Surabaya Kupeng, Malang atau apalagi ya yang memiliki 2 bangunan stasiun seperti ini teman-teman oke teman-teman sekarang jam 19.56 penumpang kereta pi Kuto Jaya Selatan udah diperbolehkan masuk ke dalam rangkaian teman-teman dan ini dia skybridge-nya ini tidak memakai eskalator ya tetapi pakai lantai yang menurun gitu teman-teman wah ini kalau hujan rawan kepleset sih udah pakai tangga teman-teman wah oke ini dia rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan tersedia di jalur 5 teman-teman wah ini masih pembangunan peron nah pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1 teman-teman ekonomi 1 ada di paling depan oke teman-teman ini dia di belakang saya rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan kereta api Kuto Jaya Selatan memiliki rute dari stasiun Piara Condong, Bandung ke stasiun Kuto Harjo rangkaian ekonomi 106 tempat duduk dengan kursi 3-2 hari pada depan aduk-aduk dengan penumpang depannya nah untuk susunan rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan ini membawa 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan Bambang Kip untuk kereta makan berada di antara ekonomi 3 dan ekonomi 4 teman-teman dan pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1 ekonomi 1 itu ada di paling depan pas banget di belakang lokomotif ekonomi 2, ekonomi 1 aku naik di ekonomi 1 nomor 19E teman-teman wah ada di depan nih nah ini dia ekonomi 1 kursi nomor 13 sampai 24 ada di dekat pintu sebelah sini pintu depan teman-teman aku naik di kursi nomor 19 ya sekitaran di sini teman-teman dekat dengan lokomotif wow mantep mari kita masuk ya ini dia ekonomi 1 yang saya naiki bernomor 4300610 yang ini merupakan ekonomi buatan tahun 2006 dengan kapasitas 106 penumpang konfigurasi kursi 3 di kanan 2 di kiri kursi tegak dan adu dengkul berhadapan dengan penumpang depannya teman-teman di sini menggunakan AC split AC rumahan ada 6 2 di depan 2 di tengah 2 di belakang oke mumpung ada kursi yang kosong mari kita review ya di sini ada tetakan meja untuk menaruh HP botol atau benda-benda kecil di sini ada 2 colok listrik yang bisa digunakan untuk mengacast HP laptop ataupun tablet di bawahnya ada gantungan dan tas keresik untuk menyimpan sampah nah di sini ada gorden apabila kepanasan bisa ditutup lalu di atas ada rak bagasi yang bisa digunakan untuk menyimpan barang nah ini dia papan pemberhentian kereta api Kuto Jaya Selatan perjalananku dari stasiun Kiara Condong nanti berhenti stasiun Jibendoy Tasik Malayah Ciamis Banjar Sidarjakan Turung Mangun Jarulogi Maos Koroya Sumpiu Gombong Karanganyar Kebumen Kuto Wenangun dan berakhir di stasiun Kuto Arjo kereta api Kuto Jaya Selatan merupakan kereta api yang disubsidia untuk harga full trip dari Kiara Condong ke Kuto Arjo harganya Rp62.000 sedangkan kalau separuh perjalanan atau jarak dekat itu harganya Rp58.000 murah banget dan pada perjalananku kali ini aku ngakali supaya bisa Bandung Jogja harga termurah yaitu Rp70.000 dengan naik Kuto Jaya Selatan Rp62.000 dan lanjut Pramex Rp8.000 sebenarnya ada lagi kereta murah yaitu Kahuripan itu kereta api rute Kiara Condong Glitter yang disubsidi juga Kahuripan dari Kiara Condong ke Lempoyangan Jogja itu harganya Rp80.000 tapi kalau pakai caraku ini Kuto Jaya Selatan Sambung Pramex itu harganya Rp70.000 aja kalau di total lebih murah Rp10.000 aja sih dan untuk jadwal kereta api Kuto Jaya Selatan dan Kahuripan itu hampir berdekatan ya Kuto Jaya Selatan ini berangkat Kiara Condong jam 20.50 sedangkan Kahuripan berangkat Kiara Condong jam setengah sebelas malam jam 22.00 lebih berapa menit gitu loh nah di sebelah sini ini ada rangkaian kereta api Pasundan teman-teman kereta api Pasundan ini baru aja datang di Kiara Condong istirahat beberapa menit aja kemudian nanti malam bakal langsung dipakai Kahuripan tujuan belitar Pasundan dan Kahuripan itu saling rolling rangkaian tiga rangkaian dipakai dua kereta api atau empat perjalanan ini baru aja datang langsung akan berangkat sebentar lagi jam 10.00 lebih teman-teman istirahat kurang lebih 2-3 jam aja nah meskipun memakai rangkaian yang sama Kahuripan itu merupakan kereta api yang disubsidi sedangkan Pasundan ini merupakan kereta api komersial ruta Surabaya-Gubeng Kiara Condong teman-teman wah ini harga-harga komersial tapi dapat kereta ala yang disubsidi fasilitasnya sama kereta yang disubsidi teman-teman Pasundan ya semoga saja Pasundan bisa pisah rangkaian dengan Kahuripan supaya Pasundan bisa upgrade rangkaian teman-teman nah ini dia ekonomi 1 yang saya naiki kita bisa lihat penomorannya disini A3 0 06 10 KTA A3 adalah kode dari kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 06 adalah kereta ini dibuat pada tahun 2006 10 nomor urutnya dan KTA adalah diponya kereta ini diasuh oleh dipo KTA Kuto Jaya Selatan merupakan asuhan dari Dop 5 Kuto Arjo teman-teman nah teman-teman yang ada di jalur 6 sekarang adalah kereta api mutiara selatan dari stasiun Bandung tujuan Surabaya-Gubeng kereta api mutiara selatan berhenti sejenak di stasiun Kiara Condong untuk menaikan penumpang teman-teman sekarang kereta api mutiara selatan memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam teman-teman ngebut seperti kereta api Argo Willis Turanga di rute yang sama wow dan berbicara Tremak atau kecepatan kereta api kereta api Kuto Jaya Selatan ini memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam ya teman-teman karena ini membawa kereta dengan Tremak D Tremak D artinya kecepatan maksimal 90 km per jam aja Tima ini artinya menggunakan bogi jenis K5 37 adalah berat maksimal 37 ton yang menurutku tergolong pelan sama seperti kereta api lokal maupun kereta api ekonomi jarak jauh yang disubsidi lainnya seperti Air Langga Matar Maja Pasundan Kahuripan Bengawan seperti kereta-kereta tersebut mulai dari rangkaian fasilitas dan kecepatannya pun sama 90 dan untuk lokomotifnya masih belum gandeng ya masih belum dateng tuh penasaran sih lokomotif dinas kereta api Kuto Jaya Selatan kali ini apakah 201 atau 203 setauku sih 203 terus ya untuk kereta yang melewati jalur pegunungan ini teman-teman untuk okupansi kereta Pekuto Jaya Selatan kemarin aku pesen masih banyak yang kosong teman-teman di ekonomi 1 tapi sekarang di hari H sudah banyak teman-teman langsung rame dan pada perjalanan kali ini Kuto Jaya Selatan ini bakal banyak kalah silang karena jalur yang dilewati masih jalur single track dan Kuto Jaya Selatan ini termasuk kasta ekonomi yang disubsidi bakalan kalah dengan kereta api lain seperti eksekutif maupun campuran ya bakal ada lebih dari 5 kali persilangan teman-teman wow nah teman-teman itu ada lokomotif yang masuk sepertinya itu dari lokomotif dinas Kuto Jaya Selatan dan sebentar lagi akan digandengkan ke rangkaian Kuto Jaya Selatan disini mari kita lihat ya lokomotifnya dari berapa oke teman-teman ini dia lokomotifnya digandengkan ke rangkaian Kuto Jaya Selatan Uy lokomotifnya ke rangkaian ke rangkaian ke rangkaian ke rangkaian oke teman-teman lokomotif udah digandengkan dan mari kita lihat lokomotifnya ini seri berapa oh kincelong banget ini fresh PA teman-teman oh CC203 9506 teman-teman CC203 batch pertama buatan tahun 1995 nomor urut 6 di Penduk Bandung kokil kincelong banget baru aja melakukan perawatan di Balai Asa Jogja teman-teman bener-bener kincelong fresh PA ya catnya masih bersih tuh oh hongeng pula 935 nya laksonnya hongeng teman-teman mantep banget grill-grillnya ini masih keliatan liverynya teman-teman kalau yang sudah lama PA yang sudah buluk biasanya udah warna hitam grill-grillnya ini wah sumpah hongengnya enak teman-teman alhamdulillah aku naik di ekonomi 1 guys asli oke ini tes rem pelajar yang kami hormati atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas ikut ucapkan selamat datang di Kereta Api Kuto Jaya Selatan yang akan mengatakan ke tujuan akhir stasiun Kuto Jaya Selatan perjalanan kami menanggung waktu 7 jam 5 menit kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas rasa prokok untuk itu kami mohon anda untuk tidak rokok di toilet maupun di wireless selamat menikmati 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 Oke teman-teman pada pukul 2226 awal 2 menit kereta Pikuto Jaya Selatan tiba di stasiun Cipendai asli tadi selama perjalanan trotelnya gagah banget gaher menanjak diantara stasiun Cisa lengkap sampai agreg dan sebelum stasiun Cipendai ini teman-teman tanjaannya dan ini dia lokomotifnya wah gelap ya Nah teman-teman kereta api Koto Jaya Selatan berhenti di sini kurang lebih 10 menit jadwalnya jam 2228 sampai 2238 stasiun Cipendai stasiunnya cukup sakti karena semua kereta wajib berhenti di sini entah kereta ekonomi eksekutif maupun KLB rombongan harus berhenti di sini di jalur satu kereta api Koto Jaya Selatan akan diberangkapkan kembali dari stasiun Cipendai tetap pada pukul 22 lebih 38 menit nah di stasiun Cipendai ini dilakukan pengecekan rangkaian ya itu ada petugasnya roda dan pengereman dicek di sini karena kereta api ini baru saja melewati jalur yang terjal tadi mengarah ke arah timur itu menanjak dan setelah itu setelah Cipendai ke arah timur itu bakal menurun teman-teman jadi ini dicek lagi bogit dan remnya apakah berfungsi dengan baik untuk keselamatan semua kereta entah itu arah timur atau arah barat harus berhenti di sini dan di depan stasiun Cipendai juga banyak orang jualan Hai mari kita coba beli ya Oke teman-teman baru saja aku beli minum air mineral sama teh pucuk masing-masing 5.000 dan di total jadi 15.000 Hai dikembali barang-barang bawaan anda jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta atau selama batik kereta api ini siapa menyebabkan terima kasih atas kepercayaan anda telah menggunakan kereta api Oke teman-teman sekarang pada pukul 23.19 kereta api Kuto Jaya Selatan tiba dan berhenti di stasiun Tasik Malaya berhenti di sini lumayan lama teman-teman jadwalnya sekitar 13 menit karena akan menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya kereta api Kuto Jaya Selatan akan berangkat dari stasiun Tasik Malaya jam 2332 sekarang 2320 kurang 12 menit lagi teman-teman dan ini dia lokomotifnya kita ke depan dulu ya foto-foto Oke ini dia lokomotifnya teman-teman 20306 ini kalau di kalangan real fans dikenal CC203 murung teman-teman soalnya bentuk kacanya itu kelihatan ekspresi murung agak gimana gitu agak cembung atau miringnya berbeda kalau tidak salah ini dulu tahun 2000-an awal sempat kecelakaan sehingga kabinnya di romba jadi aneh seperti ini teman-teman sampai dikenal si muka murung oleh kalangan real fans ini dia lokomotifnya tapi sayang banget ini kena lampu sinyal keluar ya warna merah jadi mukanya kelihatan warna merah Oh ya BTW stasiun Tasik Malaya sekarang sudah dipasangi kanopi ya teman-teman kanopinya kanopinya gede banget ini menutupi jalur satu dua dan tiga sebelumnya stasiun Tasik Malaya tidak ada kanopi teman-teman kalau kepanasan ya kepanasan ya kehujanan sekarang udah dipasangi kanopi segede ini Oke Wah mantep banget teman-teman Oke teman-teman pada bukul 2 3 5 3 kereta api Putrajaya Selatan tiba di stasiun Siamis berhenti di sini kurang lebih lima menit dan akan menunggu bersilang dengan kereta piloda ya teman-teman Oh ya tadi di stasiun Tasik Malaya itu sebenarnya kita bersilang dengan Batu Raden tapi Batu Raden sekarang sudah tidak jalan teman-teman karena rangkaiannya sekarang di Pagai Mutiara Timur jadi tadi di Tasik Malaya Kota Jaya Selatan bersilang gaib istilahnya oke teman-teman ternyata tidak bersilang lodaya sepertinya lodayanya terlambat teman-teman dan Oh ya aku belum ngasih tahu toiletnya ya ini dia interior toilet ekonomi 1 3 0 6 10 KTA menggunakan wc duduk dinding motif kayu Nah pahala disini sudah estetik ala-ala buatan baliasa manggara teman-teman disini ada lampu ada cermin ada wastafel sabun dan disini menariknya ada pengering tangan nah habis cuci bisa dikirimkan disini Wow mantap teman-teman lalu disebelah sini terdapat rak bisa digunakan untuk menaruh dompet HP atau benda-benda kecil lainnya lalu disana ada gantungan yang bisa digunakan untuk menggantung jelana teman-teman oke teman-teman sekarang jam 00.07 Kota Jaya Selatan BLB atau berhenti luar biasa di stasiun Bojong stasiun Bojong merupakan satu peta setelah stasiun Ciamis tadi teman-teman sepertinya PLB disini akan menunggu bersilang dengan lodaya seharusnya kita silang lodaya tadi di Ciamis berhubung lodaya terlambat ini persilangan dipindahkan ke stasiun Bojong nah ini akan bener sinyal keluar arah Bandung berwarna hijau indikasi aman untuk melintas langsung kereta api lodaya teman-teman di sini Kota Jaya Selatan masuk jalur belok ya jalur satu sedangkan sebentar lagi lodaya melintas langsung jalur dua jalur lurus dan itu dia sudah kelihatan lampunya teman-teman sepertinya habis ketahan sinyal tuh lodayanya kelihatan pelan dari jauh selamat menikmati 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 harganya 84 ribu belitar bandung menggunakan ekonomi 106 tempat duduk seperti Kutajaya Selatan yang aku naiki ini kau ripan berhenti disini akan disusul mutiara selatan jadi sebentar lagi ada 3 kereta api ya berjejeran jalur 1 kau ripan dan nantinya jalur 2 akan melintas langsung kereta api mutiara selatan dan jalur 3 Kutajaya Selatan selamat menikmati oke teman-teman setelah mutiara selatan melintas ini Kutajaya Selatan langsung berangkat asli tadi mutiara selatan ngebut banget teman-teman kecepatan maksimal 120 tuh setelah ini kita berhenti stasiun Kaunganten untuk bersilang Malabar 1 petak stasiun teman-teman pukul 0138 berhenti stasiun Kaunganten hujan deras ya ampun guys disini akan menunggu bersilang dengan Malabar oke ini dia udah kelihatan lampu sorak ya mari kita saksikan oke itu tadi melintas langsung kereta Pimalabar persilangan keempat pada perjalanan kali ini yang pertama tadi di stasiun Bojong dengan Lodaya lalu di stasiun Gantrung Mangun kita silang Kahuripan dan Mutiara Selatan dan yang keempat ini Malabar di stasiun Kaunganten sementara lagi di stasiun Jerulugi kita akan silang lagi teman-teman dengan kereta api Turangga wow jadi total ada 5 kali persilangan nih teman-teman oke pada pukul 02.05 kereta api Kutojaya Selatan tiba dan berhenti stasiun Jerulugi disini kita bersilang dengan Turangga teman-teman Turangganya PLB Turangganya ngalah teman-teman menunggu Kutojaya Selatan waduh ini dari tadi ada beberapa kereta yang terlambat dan itu imbasnya Kutojaya Selatan juga ikut terlambat teman-teman dan ini yang seharusnya yang mengalah berhenti itu Kutojaya Selatan tetapi ini Turangganya teman-teman ya dan ini setelah Kutojaya Selatan masuk langsung perangkat Turangga momen juga nih teman-teman kereta eksekutif berhenti stasiun Jerulugi oh ya kereta Turangga juga membawa kereta panoramik teman-teman wah panoramiknya cuma isi dua orang aja ya siapa yang mau lihat ya pemandangan malam-malam gini naik panoramik dan oke Turangga sudah berangkat selanjutnya Kutojaya Selatan ikutan berangkat ke arah Maos Kroyang kemudian nanti tujuan akhir stasiun Kutoar terima kasih huaah huaah Oke teman-teman, selepas stasiun Jarulegi, aku ketiduran lumayan lama, bahkan gak sadar kalau udah ngelewati stasiun Maos, Proya, Sumpiu, Gombong, dan Karanganyar. Mungkin saking capeknya ya, gak berasa berhenti di stasiun-stasiun tadi. Dan bangun-bangun pas berhenti di stasiun Kebumen. Oke pada pukul 3.34, terlambat 9 menit, kereta api Kuta Jaya Selatan di stasiun Kebumen. Asli teman-teman, aku tadi ketiduran, nge-skip banyak stasiun, nge-skip Maos, Proya, Sumpiu, Gombong, Karanganyar, dan sekarang Kebumen. Kita sekarang udah bergabung dengan jalur yang dari Purwokortoci Repon teman-teman. Dan setelah Kebumen ini, pemerintahan selanjutnya adalah Kutowinangun, dan lalu Kutowarjo, pemerintahan terakhir. Kutowarjo, pemerintahan terakhir. Kutowarjo, pemerintahan terakhir. selamat menikmati 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 selamat menikmati